Sahabat bungaku, kembali kita bertemu Apa kabar kalian? Saya sering mendapat pertanyaan maupun WA dari sahabat bungaku untuk membuat bunga altar Nah, bagi sahabat bungaku dimanapun kalian berada kalau kalian menguasai bentuk dasar dari rangkaian bunga maka semua bentuk rangkaian bisa kita buat Nah, kali ini saya mempunyai wadah yang pendek yang akan kita buat untuk satu rangkaian bunga altar Nah, di sini saya mempunyai materi batang tricalor ya Nah, saya mencoba merangkai bentuk altar itu biasanya simetris ya boleh tidak simetris tetapi kalau dia di tengah sebaiknya bentuknya simetris Nah, saya mencoba merangkai di bagian belakang ya, tengah ya ya, bagian belakang tengah Nah, saya juga mencoba menambahkan satu di bagian belakang ya, untuk menguatkan saja ya di bagian belakang di bagian belakang nah, langkah yang sama Nah, sekarang saya mencoba membuat ke samping kiri dan kanan di sini saya punya daun palam yang sudah saya kecilkan ya Nah, saya mencoba membuat kiri dan kanan yang sama ya Ya, sebaiknya kalau kita membuat bunga untuk altar kita mengikuti bentuk yang ditentukan oleh masing-masing gereja ya biasanya gereja itu punya aturan ya, sebaiknya sebagai perangkai kita mengikut saja Nah, ini yang umum saja ya saya beri contoh yang umum Nah, jadi bentuknya cukup segitiga saja Nah, sekarang saya mulai menutup busa tempat saya merangkai dengan daun hanjuang besar agar busa tempat saya merangkai tidak terlihat Ya, untuk bunga altar sahabat bungaku bisa memakai wadah bulat ataupun 4 persegi panjang ya terserah dari apa yang kalian miliki karena itu saya selalu mengatakan bahwa merangkai bunga itu mudah dan menyenangkan jadi kalau tidak punya wadah yang seperti ini ya pakailah apa yang kalian punya Nah, saya mulai menambahkan beberapa daun di bagian belakang ini masih menutup busa ya saya mencoba menutup busa-busa tempat saya merangkai agar tidak terlihat karena itu basic ya selalu ingat bahwa busa tempat kita merangkai harus tertutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam rangkai bunga walaupun saya selalu berkata simetris artinya tidak harus 100% sama kiri kanan tidak usah jadi mendekati tidak apa-apa jadi kalau dia berbeda sedikit itu tidak jadi masalah misalnya tingginya tidak terlalu sama tidak usah khawatir biasa mencoba menutup di bagian belakang sebagai perangkai bunga yang baik kita harus memperhatikan semua sudut-sudut dari perangkai yang kita ya baik di belakang kita juga harus melihatnya jangan karena dia bagian belakang tidak diperhatikan tidak boleh ya kalau melihat daun yang terlalu kosong kita bisa menambahkan daun-daun yang kita punya ya saya mencoba menambahkan di bagian depan supaya busa tempat kita merangkai tidak terlalu terbuka ya saya mencoba menambahkan satu ke bagian depan mungkin beberapa ya supaya kesannya tidak terlalu kaku sekali segitiganya terlihat haus segitiga sekali tetapi saya menambahkan beberapa daun ke depan jadi dia lebih lembut ya bentuk dasarnya bisa kita pengembut dengan menambahkan dengan menambahkan ya nah dengan membuat bentuk seperti ini untuk bunga-bunga altar kita mudah mengisi bunganya ya nah bentuknya sudah tercipta sekarang kita mencoba menambahkan saya ingin menambahkan daun sedikit ya ya yang berwarna hijau ya karena di atasnya merah saya ingin menambahkan daun berwarna hijau ini terlalu mudah ya dia terlalu lemas karena itu saya bentuk agar dia tidak terlalu jatuh ya nah daun-daun kita sampai saat ini menurut saya cukup ya busa-busa sudah tertutup nah saya ingin memakai disini saya mempunyai garbera warna orange ya saya tinggal mengikuti bentuk yang sudah ada ya nah saya mencoba menambahkan daun-daun berwarna hijau karena bentuknya sudah kelihatan jadi mudah bagi kita untuk membuat bunga ya hampir seperti basic ya basic kita ingat waktu kita merangkai rangkaian sebetulnya sama kaki ya 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 nah dengar gerberanya sudah cukup saya ingin menambahkan beberapa krisan warna kuning ya diantara bunga gerbera ya mungkin di kiri kanan di kiri kanan ini saya nekatkan sedikit ya saya menurutkan membuat membuat bunga kerisan bunga kerisan kuning yang yang ya diantara yang diantara selamat menikmati selamat menikmati tempat-tempat yang kosong di dalam saya mencoba mengisi dengan daun-daunan agar tidak terlihat terlalu kosong saya mencoba menambahkan beberapa daun-daunan selamat menikmati ya sahabat bungaku lihat ya bahwa bunga-bunga yang saya buat tidak ada yang menumpuk-menumpuk ya jadi saya buat secukupnya saja kalau terlalu kosong saya tambahkan beberapa daun agar busa-busa tempat kita merangkai tidak terlihat baik di bagian dalam nah terakhir saya menambahkan bunga-bunga halus disini saya memakai pikok ya pikok putih yang sudah saya bersihkan biar saya membuatnya acak saja ya dimana yang kosong karena ini bunga untuk altar jadi kita biasanya harus membuatnya dalam bentuk besar ya bunga-bunga halus seperti ini kita bisa tambahkan di bagian-bagian yang kosong agar rangkaian kita tidak kesan terlalu terbuka ya kalau kita merasa sudah cukup tidak usah ditambah banyak-banyak karena karena rangkaian itu tidak perlu menumpuk-mumpuk terlalu banyak tetapi peletakannya harus tepat ya nah sekarang kita membersihkan dulu tempat kita merangkai menambahkan beberapa tempat yang kita rasa masih kosong kita tambahkan bunga-bunga halus ya bentuknya kita tarik sedikit ke dalamnya agar rangkaian kita tidak terganggu dengan bunga-bunga halus ya jadi biarkan dia di dalam jadi bentuk rangkaian kita tidak tidak menjadi baru karena bunga pipoknya hanya di bagian dalam nah menurut saya ini sudah cukup ini adalah bentuk rangkaian bunga yang bisa kita buat menjadi bunga halus bentuknya bentuknya sederhana bentuknya hampir segitiga segitiga sama kaki tadi ya tapi saya tambahkan daun ke bagian depan nah kita periksa apakah ada tempat-tempat yang masih kosong nah menurut saya ini cukup untuk basic ketika kita mau merangkai untuk bunga di altar silakan kalian berlatih terus sampai bertemu salam bunga